Nah berdasarkan pengakuan si supir itu polisi kemudian datang ke rumah Nia Ramadhani dan di rumahnya polisi menemukan seperangkat bong atau alat pengisap sabu. Nia Ramadhani kemudian dibawa ke kantor polisi dan disana mulailah dia mengaku kalau sering memakai sabu bersama supir pribadinya dan juga suaminya Ardi Bakri. Ardi waktu Nia ditangkap kebetulan gak ada di rumah tapi dia kemudian datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan dirinya. Saya bukan pengagum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dan saya adalah orang yang jijik pada pemakai sabu. Tapi dari hasil kronologi yang ada saya harus respek kepada mereka karena mereka berdua taat pada hukum, tidak kabur dan tidak menggunakan powernya sebagai anak orang kaya dan berpengaruh dengan menekan kepolisian. Saya sendiri juga harus respek kepada kepolisian terutama kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Bayangkan yang mereka tangkap itu anak orang kaya dan berpengaruh. Tentu gak gampang mereka menangkap Nia dan Ardi karena pasti banyak yang menelpon kepolisian supaya kasus ini dipetieskan saja dan tolong dong jangan diungkap ke publik. Polisi lain pasti ngiler deh kalau udah denger tawaran uang gede. Kalau itu bukan Kapolres Metro Jakarta Pusat bisa saja kasus Nia dan Ardi ini gak terungkap ke publik. Ngapain coba susah-susah cukup telepon ke orang tuanya. Ini Nia sama Ardi kena kasus sabu. Gimana? Mau 86 atau kita kasih ke publik nih? Toh juga belum ada orang yang tahu ini bisa dapet uang tutup mulut kalau mereka di kepolisian mau main-main. Tapi enggak. Saya tahu kapasitasnya Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Henki Hariadi. Saya pernah mengikuti jejaknya waktu dia nangkep Hercules preman nomor satu di Jakarta. Berita penangkapan Hercules sempat heboh waktu tahun 2013 lalu karena orang lega. Akhirnya Hercules yang sempat dikira sebagai preman yang tidak bisa disentuh akhirnya menyerah juga ke Henki yang waktu itu menjabat kasat reskrim Polres Jakarta Barat. Hercules pada waktu itu dikabarkan dekat dengan banyak pejabat. Tapi dia dihajar juga sampai akhirnya masuk penjara. Ingat penangkapan jaringan narkoba dari Timur Tengah dengan hasil 310 kilogram sabu yang bernilai 400 miliar rupiah beberapa bulan lalu. Komandannya ya Henki juga Kapolres Metro Jakarta Pusat. Kenapa saya harus bicara begini seolah-olah mempromosikan nama seseorang? Karena saya tidak ingin orang bagus tidak mendapat pembelaan ketika dia berprestasi. Orang bagus harus dipromosikan.